selamat berjumpa kembali teman-teman kita akan lanjutkan bermain-main karena banyak teman-teman yang bertanya bagaimana menghitung coil atau mengukur coil dan juga membuat LPF atau low pass filter dengan menggunakan Nano VNA nah seperti inilah Nano VNA alatnya kecil manfaatnya sangat banyak saya berharap teman-teman sudah sering bermain-main ya bikin apa aja bisa jadi nggak usah punya analyzer juga bisa bisa mengukur SWR bisa matching kabel bisa juga ngukur coil resistansi kapasitansi dan pokoknya masih banyak lagi deh bahkan kata si bule ini kalau dicopotin satu-satu fungsinya ini bisa satu rak bayangkan begitu bermanfaat jadi kita main-mainkan tentunya mesti dikalibrasi ya jangan lupa kalibrasi supaya alatnya benar-benar sudah siap untuk dipakai kemudian juga kita harus tentukan frekuensinya start awal sampai akhir dia akan bekerja disitu nah kalibrasi kan dikasih ya ada yang short ada yang true ada jumpernya juga saya harap teman-teman sudah bisa ya jadi kita nggak usah menjelaskan sampai rinci-rinci semua fungsi hari ini kita terutama untuk mengukur coil dan juga untuk membuat low pass filter pakai Nano VNA saya sih udah sering buat tetapi kan belum pernah diperagakan sampai di sini gitu ya nanti kita akan peragakan pakai Nano VNA coilnya sampai kita buat low pass filternya juga lalu kita cek nanti pakai rig pakai transceiver ya pakai transfer hari ini saya pengen mau buatnya yang untuk 27 27 atau 11 meter nanti selanjutnya apa mau 11 apa 10 apa 12 apa 15 atau 21 gampang pokoknya asal udah paham ya Oke kita akan mulai nih eh kita akan ambil coil ada empat buah nih saya ambil contoh ya sembarang aja nih kan banyak nih saya asal-asal aja digulung ya digulung nggak usah banyak pusing-pusing kagak usah terlalu banyak ngitung-ngitung nanti puyeng gitu ya yang penting udah ada alatnya kita tinggal menggunakannya nih kita ada coil saya lilit sekian lilit tuh enggak pakai dihitung nanti saya akan ukur ya dikasih C C nya itu 40pf itu harus ditentukan 40pf atau teman-teman berapalah apa 50 apa 100 kita akan lihat resonansinya di berapa gitu ya Nah tentukan dulu eh kita mau di frekensinya dari berapa sampai berapa nih di HF ya tentunya ya ini bukan VHF atau UHF eh ini 120 ketinggian startnya ya startnya Coba kita turunin lagi ya ini kan touchscreen touchscreen kita start berapa nih 17 oke ya start dari 17 Mega cycle ya 17 sampai berapa coba deh sampai 50 gimana sampai 50 Nah kita setting lagi range-nya dari 17 sampai 50 kali cukup ya jelas nggak sih ini kameranya nih Aduh sambil ngomong sambil memegangin kamera ribet nah itu sudah terlihat tuh koilnya koilnya bisa dilihat tinggal teman-teman geser kursornya yang putih itu frekuensi yang hijau itu SWR yang kuning itu impedansi kalau tuh yang putih berhenti yang putih terbaca berapa 30,2 ya kelihatan enggak sih 30,2 itu SWR nya 1 banding 1,01 yang hijau yang hijau jadi kita gulung sembarang koil ternyata di frekuensi 30 oke diperhatikan lagi ya itu yang putih itu frekuensi yang hijau itu adalah SWR impedansinya ada juga yang kuning kalau nggak salah nih ini kan supaya cepet ya kita ganti koilnya sekarang koil nomor dua kalau matchingnya di 30 berarti teman-teman udah bisa ngitungkan berarti berapa micro Henry gitu ya yang datang pada waktu di pasar minggu itu pasti tahu deh kita akan ngobrol-ngobrol ya Nah sekarang kita gantri dengan l2 l2 jadi di di gulung sembarang aja nggak usah pusing-pusing nah l2 kita lihat waduh solderannya belum menempel nih soalnya ngebut nih kalau nggak ngebut nanti kepanjangan videonya nah l2 kita sudah pasang coba kita geser kursornya pada lembah yang paling curam itu terbaca berapa 30 waduh kecil ya ini kecil banget nih 31,19 kebayang nggak situ teman-teman alat cuman sebesar telapak tangan tapi bisa ngapain aja gitu ya 31,19 yang hijau nya itu swr nya nyender Oke kita ganti lagi biar ngebut gitu ya l3 tadi saya udah ancang-ancang saya pengen main bukan main sih pengen buat untuk 27 nih untuk 11 meter kan biasanya 11 ke 10 itu juga dekat ya coba kita pasang l3 kayaknya kalau gurungannya segini nih diameter 714 lilit kayaknya di 27 deh coba aja kita lihat ya Apakah dia bisa masuk di 27 kah coba kita lihat kita lihat pada kursornya kita geser kursornya kita geser rancenya tadi ya 17 sampai 50 nah pada titik putih itu terbaca ya 27,01 ya 27,01 betul kan dapet ya berarti koil itu untuk 27 gitu kalau besarnya kawat kan udah tahu ya kalau teman-teman powernya mau digedein kawatnya harus dibesarin gitu nah berapa ampernya udah udah bisa ngitungnya kan pada waktu di pasar minggu ya waktu di pasar minggu ayo siapa yang datang ke pasar minggu kita ngobrol-ngobrol kan Nah itu di 27 ya hijau nya tuh 1 banding 1,02 apa yuk matching banget tuh 51 Ohm dan lanjutkan lagi satu lagi deh empat foil ya supaya teman-teman yakin nih jadi nggak punya analyzer juga nggak papa asal punya Nano biasanya Nano buat ngukur antena 2 meter buat matching kabel bikin jumper gitu-gituan itu asik banget deh pakai gitu ya Nah sekarang coba L yang keempat ini saya gulung agak panjang nih agak panjang coba kita lihat matchingnya di berapa teman-teman bisa hitung ya kalau tadi matching di 27 berarti berapa micro Henry ya itu udah tahu ya Nah kita lihat sekarang yang agak panjang pasti frekuensinya turun deh coba kita lihat pada lembah yang curam itu hop sampai situ terlihat ya ternyata 22 22,61 kalau ditambahin dikit lagi jatuh di 21 tuh di 15 meter 22,61 kebayang ya nanti di frekuensi yang teman-teman mau kalau frekuensi ketinggian tinggal diperpanjang kalau frekuensi kepanjangan tinggal dipendekin gitu ya Nah ini jadi kita sudah mengukur mengukur nanti sesudah itu kita mau siap-siap karena kita akan buat lopas filternya kalau gambarnya gambarnya skemanya itu udah ada ya kita sudah ada waktu di YouTube yang lalu-lalu tuh ya itu sama waktu di pasar minggu apalagi tuh itu sangat jelas banget deh pasti udah pada siap Nah kayak gini nih jadi udah udah gulung-gulung c-nya disiapkan gitu ya tinggal nanti powernya mau berapa itu kawatnya digedein aja gitu kalau powernya cuman 100-200 ya nggak usah gede-gede kan udah dihitung berapa ampere yang liwat ya kalau untuk 500 watt berapa ampere bisa hitung ayo hitung sendirilah gitu ya Nah kita mau siap-siap nih kita akan buat sekarang dijadiin lopas filter tadi kan kita ngukur resonansinya sama gulungannya jadi kalau kita udah dapet yang tadi kita gulung yang seperti tadi L nya dua buah sini juga ya Nah coba nih kita akan buat sekarang dijadiin lopas filter diukur lagi tetap matching apa enggak gitu ya harusnya sih matching harusnya matching lah sekarang nih udah jadi lopas filter nih ya saya singkatkan saja jadi kalau disolder kan lama jadi udah saya solder tadi sekarang udah jadi lopas filter sekarang kita geser kursornya perhatikan kursor yang putih dan yang hijau itu aja deh dua aja deh diperhatiin tuh Nah itu jatuhnya diberapa tuh tadi di 27,01 ya 27,01 ya kurang lebih dikit lah kurang lebih ya dapat ya di 26,96 berapa gitu tuh ya ini kan karena kecil banget nih grafiknya gitu ya Nah jadi di 27 tuh sr-nya matching tuh gender tuh yang hijau lihat ya itu aduh kecil banget nih itu terbaca tuh 1,0 berapa gitu pokoknya deh ya itu teman-teman bisa lihat impedansi bisa lihat kapasitansi pokoknya canggih banget deh main-main aja ya ini kan cuman sekedar di ditutorialkan gitu ya dicontohin kalau bahasa kita itu dicontohin gitu ini udah jadi LPF nih ya ternyata nggak berubah kan jadi kita lagi mau mainnya yang di sebelas nih 11 meter gitu tuh ya udah jadi kan kayak begitu ini juga pakai PCBnya PCB bekas ya sepotong PCB apaan lah gitu ya sepotong PCB bekasnya udah jadi nih jadi udah 27 Nah kita kita akan coba ya kita coba pakai transiver pakai rig ayah supaya mudah rignya yang ada sr-nya ya jadi nggak ribet ya ini saya pakai dummy load karena nggak punya nggak punya antena 11 gitu ya nggak punya antena antena 11 11 jadi pakai damai load aja kalau teman-teman udah punya antena 11 payung rusak apa kivorti avanti yang mengarah yang pakai titian gitu ya tinggal di calling aja gitu kita kita jajal ya di 27 apakah dia matching pasti matching pasti matching nih gitu ya kalau nggak matching berarti ngaco gitu oke kita start di 27 pakai modnya si W biar bisa spotting ya yang kosong nih frekuensinya cek power nggak usah gede-gede ya 5W aja aja ya cuman ngecek doang gitu coba kita jajal 5W di 2700 itu apa nah LPF nya powernya ya kalau 5W disitu keluarnya 3W berarti lo sisanya kecil kalau nggak pakai lo fast filter juga segitu kita lihat swr-nya Oh ternyata kita matching ya ternyata 1,1 itu nggak bergerak kita geser lagi Oh matching ternyata mantap kan gampang ya gampang ya saya pengen naikin power ini dan saya mau gelindingin coba paling jauh sampai kemana sih ini frekuensinya frekuensinya tambahin deh 10 ya biar ada agak powernya agak gede-gede dikit coba 10 lihat swr-nya waduh hmm berapa nih powernya oke powernya oke swr-nya matchnya matching ya nggak bergerak tuh swr-nya swr-nya nggak bergerak terus kita naikin 27 200 27 200 channel berapa situ channel 20 kali ya nah sekarang 27 405 channel 40 matching juga kan jadi lumayan ya tidak bergerak tuh cuma 1,1 kita naikin lah turun deh turun turun 265 500 di low nih minus nih channelnya minus coba kita lihat naikin lagi 27 500 matching juga 27 500 tuh 1,1 nggak bergerak swr-nya lumayan nih lebar juga tuh kayaknya ya dari 11 coba nanti sampai ke 10 deh sampai ke 10 Apakah dia bisa nguber nih nih 28 28005 tuh 1,1 nggak bergerak juga lebar kan ini udah pakai elopast filter nih tuh power kalau matching dia nggak panas dan powernya kagak banyak losses karena cuma numpang lewat permisi bo numpang lewat gitu dong naik lagi 28400 28500 deh coba lihat masih matching juga tuh masih matching naik lagi 29 oke lah 29 kali mojok nih mojok masih matching juga lumayan ya lumayan nih kayaknya asik juga gitu ya ini pakai Nano VNL loh bukan pakai analiser pakai dan lain-lain pakai alat kecil nah buat teman-lain buat teman-teman yang nanyain melulu tuh banyak banget yang nanyain gitu saya harap bisa ini balik deh jadi matchingnya itu di 27 jadi 27 geser ke atas geser ke bawah masih bisa gitu ya jadi udah kebayang ya udah di tutorialin udah di jajal jajalin tuh kayak begitu doang kecil coba pegang enggak enggak ada panas-panasnya kalau matching enggak panas ya cuma numpang lewat doang gitu ya saya harap ini bermanfaat jadi bisa lihat langsung kan dimain-main aja Nano VNL nya kan murah juga sih itu yang bikin tuh canggih juga tuh begitu kita sih tinggal pakai aja deh ya teman-teman eh sudah dicoba eh coba juga terus di di modifikasi-modifikasi dimain-main-mainin gitu ya sampai bener-bener gapek bener-bener paham gitu bener-bener menguasai ya teman-teman eh terima kasih sudah nonton udah nonton video sederhana mudah-mudahan manfaat ya udah mudah-mudahan bermanfaat kalau yang udah pinter mah enggak usah ini mah bikin LPF pakai cara bodoh gitu ya yang pentingkan hasilnya gitu nyontek juga nggak apa-apa baik teman-teman eh nanti kita jumpa lagi acara yang lain terima kasih sampai jumpa terima kasih sampai jumpa